Sebelum puncak pelaksanaan Festival Candi Muarujambi tahun 2023, Pemkap Muarujambi menggelar jalan santai dan senang bersama masyarakat Bumi Sailun Salimbai. Penjabat Bupati Muarujambi melepas langsung jalan santai dalam rangka Festival Candi Kebupaten Muarujambi di Desa Pematanjering, Kecamatan Jambi, luar kota Muarujambi. Sebelum pelepasan jalan santai sejauh 500 meter, PJ Bupati bersama Ketua TPPKK Muarujambi dan unsur Forkopimda serta masyarakat setempat menggelar senang bersama di tepian Sungai Batanghari dan rombongan meninjau stand para pelaku UMKM Muarujambi. Dalam kesempatan tersebut, Penjabat Bupati Muarujambi, Bahyuni Deliansyah bersama rombongan juga mengunjungi cagar budaya Candi Pematanjering. PJ Bupati berkomitmen untuk dapat memperkenalkan Candi Pematanjering ke masyarakat luas, baik tingkat nasional bahkan internasional. Hadirnya cagar budaya ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Morujambi, khususnya di Desa Pematanjering. Di Desa Pematanjering, dalam angka memperkenalkan, mempromosikan Candi yang ada di Desa Pematanjering. Harapannya, nanti ketika ini sudah dipromosikan, pemerintah pusat, pemerintah petensi, sama pemerintah kawasan, sama-sama untuk bisa membangun, memperkenalkan pariwisata yang ada di kamar. Dalam kunjungannya di cagar budaya Candi Pematanjering, PJ Bupati juga melakukan pembersihan di kawasan percandian. Bahyuni berharap seluruh masyarakat untuk dapat menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di desa setempat. Festival Candi Morujambi yang diilat pemerintah Morujambi ini akan berlangsung selama dua hari, dimulai tanggal 29 sampai 30 Juli besok. Novia Putri Sanjaya, JAK TV melaporkan.